...dari setiap situasi kita sekaligus ini akan berlanjut dan menjadi semacam situasi dulu pada kira-kira 98. Sangat tergantung, itu sangat situasional, apakah sikap kita bukan hanya akademisi, bukan hanya orang kampus, tapi kita seluruh komponen bangsa, apakah akan berhenti dan sampai kapan? Sangat tergantung, ini tergantung pada situasi dan perkembangan, sampai pemilu selesai kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya sendiri secara pribadi pernah mengusulkan supaya integritas pemilu ini bisa dijaga dengan baik. Sumber disintegritas itu salah satu yang utamanya adalah presiden. Oleh karena itu, presiden harus dinetralkan dari cawe-cawe politik partisan. Itu syaratnya. Dan kita berharap itu dipahami dan didengarkan oleh presiden. Karena itu akan menciptakan situasi yang sangat berbahaya tersebut. Apabila tidak ada indikasi-indikasi perbaikan seperti itu, saya percaya berbagai komponen bangsa akan terus bergelam untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk menyelamatkan demokrasi kita yang sudah diperjuangkan dengan nyawa, dengan air mata, dengan pengorbanan yang begitu besar, 98. Sesungguhnya itu cita-cita kita semuanya. Dan sesungguhnya juga kita punya contoh yang sangat baik. Pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bagaimana Pak Habibie sebagai contoh. Dia punya kesempatan untuk menjadi presiden lagi, tapi dia tidak memaksakan diri untuk jadi presiden. Waktu itu. Kemudian Ibu Mega, kita punya contoh yang lain lagi. Incumbent waktu itu. Pak Jokowi bukan incumbent sekarang, sebetulnya harusnya enak. Dia bebas melindungi semuanya. Ibu Mega waktu itu, incumbent, ikut bersaing lagi. Tapi trik-rikotnya kita tahu. Anda bisa lihat jejak medianya, tidak ada cawe-cawe politik partisang yang terbuka seperti sekarang ini. Itu Ibu Mega. Pak SBE juga 2009 waktu itu, kita tidak punya rekod yang buruk. 2014, ketika Pak SBE tidak maju lagi, juga kita tidak punya catatan buruk tentang itu. Bahkan, cita-citanya Pak SBE adalah mengantarkan pemilu berjalan dengan Jurnia. Kita harapkan Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama untuk kebaikan bangsa ini. Kira-kira begitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!